Intro Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam himpunan mahasiswa Islam, Siantar Simalugun, menggelar aksi unjuk rasa di depan rumah sakit umum Jasa Men Saragi, Pemantang, Siantar. Kedatangan masa HMI ini terkait adanya jenazah perempuan yang dimandikan oleh 4 pria di rumah sakit umum Jasa Men Saragi seminggu yang lalu. Dalam operasinya, masa HMI memprotes tindakan itu karena melanggar syariat Islam dan penistaan agama karena telah mengesampingkan Fatwa MUI No. 18 Tahun 2020. Selain itu, HMI juga meminta dokumen SOP serta pencopotan jabatan pelaksanaan tugas Direktur Rumah Sakit Umum Jasa Men Saragi. HMI juga meminta kepada pihak kepolisian Polres Pemantang, Siantar agar segera memproses secara hukum. Atas aksi itu, Wakil Direktur Satu Rumah Sakit Umum Jasa Men Saragi mengatakan siap menghadapi proses hukum. Mereka sudah membuat pengaduan kepolres, jadi tentukan kita juga harus sikapi itu, kan itu. Yang berhak meminta dokumen-dokumen itu kan penyidik, Pak. Iya kan, itu bagaimana tadi, kita juga adanya SP itu ada. Ya kalau pemikiran kita begitu sini kan istansi pemerintah, setiap dokumen yang keluar dari sini kan harus izin pimpinan. Ini kami tadi kan nanya sebaiklah swadir, kan itu, itu dia. Nah kalau pimpinan perintah kan ya kami keluarkan, kan itu. Sudah siap, sudah siap. Ya kita kan warga negara Indonesia ini warga negara yang baik, sama di mata hukum. Dari Pemantang, Siantar, Sumatera Utara, Jo Ambarita, Tribrata TV, Salam Tribrata. Sub indo by broth3rmax